Lapor Pak adalah sebuah program komedi kriminal yang mulai tayang di Trans 7 sejak 22 Februari 2021. Acara ini menggunakan format komedi varietas yang disajikan melalui sketsa dan gelar wicara dengan latar belakang kantor polisi. Dalam setiap episodenya, acara ini menghibur penonton dengan menghadirkan isu terkini, kasus-kasus kriminal, bahkan gosip artis yang dikemas komedi yang benar-benar membuat Lapor Pak sangat spesial di mata para pecinta komedian. Program ini dibintangi oleh Andre Taulani, Andika Pratama, dan Wendy Cagur yang berperan sebagai komandan, intel, dan penyidik polisi. Kiki Saputri memainkan peran sebagai polisi wanita, Ayu Tingting sebagai petugas kebersihan, serta Gilang Gombloh yang awalnya menjadi tahanan, tapi kemudian juga menjadi petugas kebersihan setelah dibebaskan dari penjara. Belakangan, Ayu juga memerankan karakter Empok Debita atau Depok Betawi asli, yaitu seorang penjaga kantin di kantor polisi yang diperkenalkan dalam segmen Radio Lapor Pak FM, serta Andre Taulani yang terkadang berperan sebagai Wan Kodir, polisi dari Arab. Surya Insomnia dan Hesti Purwadinata juga menjadi bintang tamu tetap, yang kemudian bergabung sebagai pemain tetap dan berperan sebagai polisi lalu lintas dan polisi wanita yang membantu Andre Taulani. Dadan Ramdan, seorang figuran, sering muncul sebagai penyidik polisi, dan beberapa penonton studio juga kadang-kadang terlibat sebagai pemain figuran. Sejak 3 Oktober 2023, Gilang secara resmi mengundurkan diri dari acara ini yang ditandai dengan episode spesial perpisahan pada 2 Oktober 2023. Dalam ceritanya, Gilang kembali di penjara atas kasus narkoba dan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan sehingga jumlah pemain tetap kini menjadi 7 orang. Lapor Pak juga memperkenalkan trio Latah, yaitu Andis, Ade, dan Nanang, tiga penonton yang kemudian menjadi bagian dari acara. Mereka dikenal karena reaksi Latah yang lucu saat terkejut. Acara ini menghadirkan berbagai segmen seperti interogasi bintang tamu, gimmick di balik jendela kaca ruang interogasi, satir sosial tentang pemerintahan, siaran radio Lapor Pak FM, dan adegan kisah cinta antar pemain. Kesuksesan Lapor Pak menginspirasi stasiun televisi lainnya untuk membuat program komedi dengan konsep serupa. Trans 7 kemudian meluncurkan beberapa program turunan seperti Pas Buka dan Pas Sore yang juga melibatkan beberapa pemain Lapor Pak. Acara ini diikuti oleh bercanda tapi santai dan anak sekolah yang memiliki konsep serupa. Lapor Pak juga memiliki edisi spesial seperti Lapor Pak Best Moment, Lapor Pak The Movie Hilangnya Mahkota Atlantis, Lapor Pak Sidak, Lapor Pak Telegram Rahasia, Dua Tahun Kerja Lapor Pak, dan Arisannya Lapor Pak. Beberapa program televisi juga membuat parodi dari acara ini seperti Sahur Seger, Pas Buka, Kopi Viral, Super Deal Indonesia, dan For Your Pagi. Selain itu, komedi ini juga memiliki sinetron atau serial TV, bahkan film televisi atau FTV, seperti yang Anda lihat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!